Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Mbaskar TV Dimanapun anda berada Malam hari ini saya Podcast bersama Ustadz Cahyadi Takariawan Alhamdulillah betul Alhamdulillah Sering saya lihat ini kalau di sosmed Beberapa kali juga kesini saya Melihat tapi belum pernah ngobrol Langsung Alhamdulillah bisa sekarang ya Alhamdulillah sehat Ustadz Alhamdulillah sehat Tadi dari rumah atau dari mana Ustadz Ya dari rumah terus memang Sangat saya kesini ya Untuk ngobrol-ngobrol disini Masya Allah ada kesempatan langsung berbicara dengan beliau Beliau ini salah satu pakar parenting Begitu ya Ustadz Yang saya lihat Jangan lupa pakar parenting Jadi pas banget sama Podcast kita malam hari ini Tentang parenting Kita akan mengangkat Tema membangun Legacy bersama keluarga Ustadz Ya insya Allah Bisa Apa ya Beberapa nanti mau saya tanyakan Ustadz Langsung mulai bagaimana Ustadz Boleh langsung aja Ustadz jendih Ustadz Ini dari katanya ini ada kata-kata Legacy Legacy ini kan berarti warisan Ustadz Ya betul Ini Yang dimaksud dengan legacy Bersama keluarga itu bagaimana Ustadz Ya Hubungannya apa Betul Baik Sahabat sekalian Sahabat ispaskah Dimanapun Anda berada Legacy itu Menjadi sesuatu yang Nantinya akan Memberikan Kebermanfaatan Dalam masa yang panjang Bagi Kita semuanya Makanya ini Jangan hanya mempribadi Tapi kita membawa Menjadi satu Project keluarga Supaya legasinya itu Menjadi legasi keluarga Bukan saja legasi pribadi Saya beri contoh dulu ya teman-teman Kenapa ini penting kita bicarakan Ada Seorang tokoh Muslim Di Indonesia Saya tidak menyebut Nama beliau Allah yurham Insyaallah beliau banyak sekali Jasanya Banyak sekali Amal kebaikannya Selama hidup Beliau ini Memiliki cita-cita Yang sangat besar Saya Kota Rullah Pernah bertemu Dengan beliau Pada Masa kehidupan beliau Di saat waktu itu Saya masih kuliah ya Jadi sudah sekian lama itu Beliau menceritakan Mimpi-mimpinya Bahwa beliau Pengen punya Perpustakaan Islam Beliau pengen punya Pusat kegiatan Islam Beliau pengen punya Museum Islam Di mana di museum itu Tersimpan peninggalan-peninggalan Bersejarah Yang menyebabkan Umat Islam di Indonesia itu Bisa Meneladani Dan mengambil pelajaran Dari Kondisi-kondisi Umat terdahulu Misalnya beliau Pengen Di museumnya itu Nanti ada Replika Senjata-senjata Yang pernah dipakai Oleh Nabi Dan oleh para sahabat Nabi SAW Dalam berbagai peperangan Jadi Betul-betul beliau Ingin memajukan Peradaban Islam Di Indonesia itu Nah beliau Dikarunia Allah Rezeki yang Cukup banyak Atau Mungkin kalau istilah saya Sangat banyak Sehingga beliau memiliki Sangat banyak Resources Banyak gedung Banyak Fasilitas Yang bisa mendukung Cita-citanya itu Beliau mulai Mewujudkan Satu persatu Dari Cita-citanya itu Akhirnya Terwujudlah Perpesakan Islam Terwujudlah Pusat kegiatan Islam Beliau Bangun satu Gedung yang sangat besar Dan disitu Sering digunakan Untuk kegiatan-kegiatan Keislaman Kalau museumnya itu Baru Insidental Jadi sesekali waktu Beliau Membuat Event Dimana Dalam event itu Beliau menghadirkan Peninggalan-peninggalan Bersejarah Tetapi itu Milik dari banyak kalangan Yang dikumpulkan Dalam event itu Sehingga Kita bisa Melihat Berbagai peninggalan Masa lalu Dalam event tersebut Nah cita-cita beliau Untuk membuat museum itu Belum terlaksana Sampai akhirnya Kota Allah Beliau wafat Dalam situasi Dimana Cita-cita beliau ini Tidak ada yang Bisa meneruskan Yang Menyedihkan Bagi saya Adalah bahwa Bahkan akhirnya Apa yang pernah Beliau buat Perpustakaan Islam Kemudian Cita-cita beliau Membuat Museum Islam Termasuk Kegiatan-kegiatan Beliau Yang Beliau inginkan Dengan membuat Pusat Kegiatan Islam Itu ternyata Selesai Dengan Wafatnya beliau Karena tidak ada Yang meneruskan Tidak ada Yang Berkonsentrasi Untuk Melanjutkan Apa yang beliau Inginkan Bahkan akhirnya Setelah Ketiadaan beliau Maka semua hal Yang menjadi Peninggalan beliau Sudah berubah Bentuk Yang Dulunya Perpustakaan Sekarang sudah Asetnya itu Dijual Dan tentu sudah Berbeda lagi Yang dulunya Pusat Kegiatan Islam Gedungnya itu Sudah dijual Dan sudah Berbeda lagi Sekarang Dan bahkan Bentuk dari mimpi Yang beliau Inginkan itu Ternyata Sudah tidak ada Saya merasa Bahwa ini Menjadi sesuatu Yang Sangat Memprihatinkan Bahwa Cita-cita mulia Cita-cita besar itu Tidak ada yang Meneruskan Saya berpikir Seandainya Beliau itu Bisa Mewariskan Ini kepada Semua anggota Keluarganya Bahwa cita-cita itu Adalah cita-cita keluarga Bukan cita-cita pribadi Sehingga nanti Keluarganya itu Ada yang bisa meneruskan Atau orang-orang Di sekitarnya Ada yang bisa meneruskan Sehingga itu Tidak hanya berhenti Sampai pada Keinginan pribadi Saja Inilah pentingnya Kalau kita punya cita-cita besar Punya cita-cita besar Punya cita-cita Untuk Kejayaan Umat Islam Tidaknya kita melibatkan Keluarga kita Sehingga mereka Mengerti dan bisa Wanroskannya Nah ini cerita pertama ya Untuk mengawali Mengapa Membangun legasi itu Perlu bersama dengan Keluarga Supaya Tidak hanya Menjadi mimpi Besar Pribadi Tetapi ini Menjadi mimpi Bersama Dari sebuah keluarga Ingin apa Keluarga kita Apa yang pengen Kita tinggalkan Apa Kemanfaatan apa Yang bisa kita hadirkan Di dalam keluarga kita itu Untuk Masyarakat luas Sehingga agarnya mereka Masyarakat itu Bisa mendapatkan Kemanfaatan dari Apa yang kita bikin Bersama-sama Di dalam keluarga itu Bentuknya bisa Bermacam-macam Dan Bisa Sesuai dengan Kondisi dan situasi Sesuai dengan Kemampuan masing-masing Dari kita Tetapi Keterlibatan keluarga Dalam membangun Legasi ini Menjadi hal Yang menguatkan Keutuhan keluarga itu sendiri Menguatkan Ketahanan keluarga itu sendiri Karena Itu melibatkan Semuanya Suami Istri Anak-anak Semuanya terlibat Di dalamnya Itu cerita pertama Saya ingin cerita kedua Agak berbeda Cerita kedua ini Bukan soal Cita-cita Keislaman tertentu Tetapi cita-cita bisnis Oke Ada Seorang Tokoh yang sudah senior Sekarang masih hidup Punya usaha yang cukup besar Di zamannya Dia Dengan usahanya itu Sempat memiliki 200 orang karyawan Yang bekerja Di perusahaan tersebut Perusahaannya unik Yang tidak banyak orang memilikinya Sehingga Karena uniknya itu Maka Dia bisa dikatakan Satu-satunya Perusahaan yang Pada Bidang itu Itu Terbesar di Indonesia Meskipun Pegawainya hanya 200 itu ya Tetapi karena itu Sedikit orang bergerak di situ Maka Dia dengan Size 200 pegawai itu Sudah menjadi Perusahaan yang terbesar Pada bidangnya Menjadi Perusahaan yang terbesar Kemudian Menjadi Pusat dari Seluruh Aktivitas yang Sesuai dengan Bidangnya Di perusahaan itu Menyebabkan Si pemiliknya Si owner-nya itu Merasa dia harus Bertahan Dan bahkan bisa Mengembangkan Sayangnya ketika Dia sudah berusia tua Sekarang ini Dia sudah berusia tua Tidak satu pun Anaknya yang Mau meneruskan Kemudian Dia juga menyampaikan Ke istrinya Dia mengatakan Apakah seandainya Aku meninggal Terlebih dahulu Kamu nanti Mau meneruskan Usaha ini Dan usahanya Istrinya pun Tidak mau meneruskan Istrinya mengatakan Aku gak bisa meneruskan Karena Aku tidak Memiliki Ketertarikan Di bidang itu Anaknya dua Juga tidak Memiliki Ketertarikan Di bidang itu Saya ketemu Dengan beliau Bapak tua ini Dan beliau menceritakan Kesedihannya kepada saya Kata dia Bagaimana Puluhan tahun Saya berjuang Untuk membangun Perusahaan ini Sampai menjadi Perusahaan terbesar Di bidangnya Dan dia Merasa bersedih Ketika akhirnya Dia tidak bisa Membangun Satu tim Yang bisa Melanjutkan Dari Cita-cita Besarnya itu Dia hanya Punya pegawai-pegawai Dimana Karyawan itu Datang-pergi Datang-pergi Dia tidak memiliki Tim Yang pada Agar dia Bisa meneruskan Cita-cita Dan perjuangannya itu Saya memayangkan Seandainya Itu terjadi Dalam satu Kondisi Dimana Cita-cita itu Diteruskan oleh Putra-putrinya Atau oleh Keluarganya Atau oleh Tim yang Dibentuknya Maka Apa yang Dibangun selama Puluhan tahun itu Tidak akan selesai Dengan Wafatnya dirinya Ini yang dimaksud Dengan legasi Teman-teman sekalian Satu peninggalan Yang Tetap Memiliki Nilai kemanfaatan Meskipun Orang-orang Yang membangun Peninggalan ini Sudah tidak ada Jadi dia sudah meninggal dunia Kalau Contoh para ulama kita Terdahulu Mereka itu Meninggalkan kitab Kepada kita Berapa Ratus tahun Kitab-kitab itu Menemani Pembelajaran umat Islam di seluruh dunia Kita mengerti Ada kitab Tafsir Seperti Ibnu Kasir Seperti Jalalain Al-Marogi Dan seterusnya Al-Qurtubi Dan lain sebagainya Sangat banyak Kitab-kitab Tafsir Yang diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa Dan itu menjadi legasi Dari penulisnya Penulisnya sudah meninggal Beratus tahun yang lalu Tetapi kemudian Ketika Tulisannya itu masih abadi Dipelajari orang sampai Hari ini Maka Pahala jariahnya terus-menerus mengalir kepada Si penulis itu Nah bentuknya Sangat beragam ya Sampai sekalian Jadi kalau Anda sekarang menemukan Di kampung Anda Di sekitar Anda Ada pesantren Meskipun mungkin kecil Tetapi terus ada muridnya Sampai sekarang Itu Dulu Pendiri pesantren Dan semua orang yang terlibat dalam Pendiriannya itu Itu tetap mendapatkan Pahlanya sampai sekarang Mungkin di sekitar Anda Anda menemukan Musola Meskipun mungkin kecil Musolanya Tapi masih dipakai Sholat orang sampai sekarang Yang mewakafkan Yang membangun Meskipun itu mungkin sudah Puluhan tahun yang lalu Dan orangnya sudah meninggal Itu tetap mendapatkan Pahala Sampai dengan hari ini Ada orang Yang mewakafkan Atau memiliki sumur Yang boleh dipakai oleh Masyarakat luas Seperti sumur yang diwakafkan oleh Osman bin Afan 14 abad yang lalu Osman sudah wafat 14 abad yang lalu Tetapi sumurnya masih beroperasi Sampai hari ini Jadi Teman-teman Kalau berkunjung ke Medina Teman-teman akan menemukan Sumur yang dulu dibeli oleh Osman bin Afan Dari orang Yahudi Bernama Raumah Yang Kemudian setelah dibeli Diwakafkan untuk Umat Islam Kemudian digunakan Untuk kebutuhan Kaum muslimin Sampai Zaman ke zaman Periode Terus berganti Sampai akhirnya Itu digunakan Untuk mengairi Kebun-kebun kurma Di Medina Kebun-kebun kurma Yang Tumbuh subur Akibat dari Mendapatkan pengairan Dari sumur tersebut Hasilnya pun Kemudian Sebagian disumbangkan Sebagian dijual Dan seluruh Keuntungannya Dimasukkan ke rekening Atas nama Osman bin Afan Sahabat sekalian Betapa Kebayang oleh kita Orang yang sudah Meninggal dunia 14 sabat yang lalu Orang yang sudah Tidak ada bersama kita Tapi punya rekening Yang tiap bulannya Bertambah jumlahnya Bahkan tiap hari Bertambah jumlahnya Karena setelah Jumlahnya banyak Lalu oleh Pemerintah Saudi Uang yang ada Di rekeningnya Osman bin Afan itu Dibelikan Lahan Untuk hotel Maka Teman-teman Kalau Datang ke Medina Di sekitar Masjid Nabawi Akan menemukan Hotel yang Namanya adalah Wakaf Osman Hotel Wakaf Osman ini Ada sekitar 15 lantai Dimana setiap lantainya Ada sekitar 20-an kamar Teman-teman bisa Memayangkan 15 lantai Kali 20 kamar Dan hotel itu Tidak pernah sepi Oleh jamaah haji Maupun jamaah umrah Yang selalu terisi Sehingga tiap hari Ada uang masuk Ke rekeningnya Osman bin Afan itu Itu yang namanya Legasi Jadi kebayang tidak Bahwa Osman bin Afan itu Legasinya bukan hanya Amal jariah Tetapi Legasinya itu Bahkan dia bisa Terus-merus Menyumbang Uang Kepada banyak kalangan Karena uangnya banyak Jadi Rekening dari orang Yang sudah meninggal dunia Isinya uangnya banyak Sehingga Pengelola rekening itu Bisa Leluasa untuk Memberikan bantuan Dari Rekening itu Kepada siapapun Yang membutuhkan bantuan Masya Allah ya Betapa Kalau seandainya kita Bersama keluarga itu Punya legasi Yang itu Terus-menerus Bermanfaat Dari waktu ke waktu Maka itu akan Bisa memberikan Kebaikan Sampai Tidak terhingga Sampai hari kiamat Nanti itu Sepanjang Apa yang kita Wariskan itu Terus bermanfaat Maka pahalanya pun Akan terus mengalir Kepada kita Dan keluarga kita Nah kira-kira begitu Ustaz Sundi Kenapa kita butuh Membuangun legasi Bersama dengan keluarga itu Luar biasa ini Dijelaskan semua Kita mulai Kupas satu persatu ya Ustaz Ya Tadi kan disampaikan Ada dua cerita Yang Dua-duanya Saya tangkap itu Tidak ada yang melanjutkan Ya Ustaz Yang mau saya tanyakan Ustaz Bagaimana cara kita Memastikan bahwa Legasi yang kita Buat itu Relevan Atau masih bisa Dilanjutkan Atau bakal Dilanjutkan oleh Menerus kita nanti Bagaimana cara kita Untuk memastikannya Ya Sahabat sekalian Yang pertama kali Kita bersama dengan Anggota keluarga itu Menyepakati bersama Bentuk legasinya Jadi ini menjadi Kesepakatan bersama Mungkin saja Idenya dari Seorang Ayah atau seorang Ibu Tetapi kemudian Kita bicarakan Kita share dalam Keluarga itu Sehingga akhirnya Semuanya Bisa menjadi Mengerti Bisa menerima Bahkan akhirnya Bisa terlibat Di dalamnya Saat ini Kita memiliki Sangat banyak Contoh Ya Dari misalnya Lembaga-lembaga pendidikan Pondok-pondok pesantren Termasuk Pondok pesantren Epun Abbas Yang Sekarang Saya sedang berada Di dalamnya Itu adalah Salah satu Legasi Warisan dari Allahyarham Ustadz Mu'idunillah Basri Jadi Ustadz Mu'in Bersama dengan Istri Bersama dengan Putra Putri Bahkan Menantu Ya Itu membangun Dan membesarkan Pondok pesantren ini Sehingga Ketika Beliau sudah wafat Putra Putri Dan Menantu Tetap ikut terlibat Dalam proses Pengelolaannya Demikian pula Pondok-pondok pesantren Yang sangat banyak Di Indonesia ini Saya Menemukan Sebuah Pondok pesantren Kecil Di daerah Jepara Jawa Tengah Pesantrenya Tidak segede Epun Abbas Pesantrenya Kecil saja Santrenya Kalau jumlah Totalnya Tidak sampai 100 Jumlah total Santri itu Cirinya Pondok Tafid Tafid Quran Dimana Anak-anak Yang belajar Di sana itu Kisarannya Antara 2 Sampai 4 tahun Nah santri-santri ini Dikelola oleh Sepasang suami istri Anak-anak Dan menantu Jadi Itu projek Yang benar-benar Dibangun Bersama keluarga Jadi dari awalnya Itu mereka Mendialogkan Apa yang akan Dibangun Dan Mungkin saja Ide-nya adalah Dari salah satu Misalnya Seorang ayah Yang punya ide Untuk Membangun Pesantren Quran Atau seorang ibu Yang punya ide Untuk membangun Pesantren Quran Lalu dia Share itu Kepada Keluarganya Dia cerita Kepada suami Kepada istri Kepada anak-anak Bagaimana Kalau kita Bersama-sama Membangun Dan menghidupkan Kegiatan Pondok pesantren Tafid misalnya Dan setelah Disepakati Semuanya terlibat Ini yang menarik Bagi saya Bahwa Guru-guru Pengajar disitu Itu Anak-anak Dan menantunya Tentu saja Ada orang-orang lainnya Karena Tentu membutuhkan Banyak guru Banyak karyawan Tetapi Semua anak dan menantunya Itu terlibat Di dalamnya Jadi tidak ada Anak dan menantu Yang tidak terlibat Di dalam Pondok pesantren itu Nah disini Dari awal Semua anggota keluarga Sudah terlibat Sehingga Kalau semua Anggota keluarga Sudah terlibat Dari awalnya Maka Kalaupun Pendirinya Foundernya Sudah meninggal dunia Itu sudah ada yang Meneruskan Karena anak-anak Sudah terlibat Di dalamnya Tapi kalau Misalnya Anak-anak yang Tidak dilibatkan Jadi dia hanya Membuat sendiri Dan kemudian Anak-anak tidak Dilibatkan Maka ketika Founder ini Meninggal dunia Lalu anak baru Dilibatkan Belum tentu Anak ini Memiliki Cita-cita Dan memiliki Visi-misi yang sama Dengan orang tuanya Mungkin Dia disitu ya Sekedar untuk Karena Menggantikan orang tua Tapi Bukan dengan Sepenuh Pasiennya Bukan dengan Sepenuh Kesadaran Dan Kesungguhannya Karena Dia tidak terlibat Dari awal Coba seandainya Dilibatkan dari awal Dari pembangunan itu Dilibatkan Maka Dia betul-betul Bisa menjadi Legasi Bersama dengan Keluarga Tentu Kalau bentuknya Itu Tidak selalu Berbentuk Usaha keluarga Tidak selalu begitu Tetapi Bentuknya bisa Menjadi Milik Masyarakat Contohnya Pondok pesantren Yang dimiliki oleh Masyarakat Atau pondok pesantren Yang dimiliki oleh Satu yayasan Dimana yayasannya itu Terbuka Bukan yayasan keluarga Itu bisa saja Kalau bentuknya Tetapi Si para pendiri ini Itu kemudian Melibatkan Anak-anak Keluarganya Untuk ikut terlibat Sehingga Mereka semuanya Merasa memiliki Untuk Bertanggung jawab Meneruskan itu Saya punya Satu contoh Sebuah sekolah Islam Di Indonesia Yang memiliki Banyak cabang Di beberapa Provinsi Sekolah ini Didirikan oleh Empat Orang Empat Orang Pendiri Nah Empat orang ini Kemudian Membuat Yayasan Dan pada akhirnya Kemudian mereka Membuat yayasan Tentu saja Melibatkan orang-orang lain Lalu Di dalam pengelolaannya Empat-empatnya Itu Mengajak Anak-anaknya Untuk ikut terlibat Dalam pengelolaan Sekolah itu Sehingga Anak-anak itu Semuanya ikut terlibat Setiap Dari empat Orang ini Itu ada Anaknya Yang Dilibatkan dari awal Dengan demikian Maka Pada suatu ketika Empat orang ini Misalnya sudah tidak ada Anak-anak mereka Itu sudah ada yang Meneruskan Sehingga Meskipun Bentuk Yayasannya itu Bentuk Yayasan publik Bukan yayasan keluarga Tetapi Para pendiri ini Itu Tidak hanya Selesai pada dirinya Bahwa Lembaga pendidikan Yang berpeluang Untuk lestari Sampai akhir Kehidupan ya Karena kalau Kita punya pesantren Ada lembaga pendidikan Yang memang Bermanfaat Bermutu Seperti Sampai kapanpun Selalu akan ada Murid yang belajar Di sini Nah itu kalau Orang tua Yang mendidikan Sudah tidak ada Tetapi kemudian Ada anak-anak Yang terlibat Di dalamnya Maka Tidak terputus Generasinya itu Hanya pada Sang pendiri saja Nah jadi Syarat nomor satu Adalah Libatkan Dari awalnya Sehingga mereka Tidak merasa Beban atau Tidak merasa Bahwa aku Tidak ngerti Apapun soal ini Tidak seperti itu Tapi mereka sudah Merasa memiliki Dari awalnya Begitu Kemudian Untuk Bentuk Legasinya ini Apa usah Kalau dari tadi Jangan sampaikan Berbentuk Sebuah Sekolah Atau Sebuah Apa namanya Sesuatu yang bermanfaat Apakah ini hanya Dalam bentuk materi saja Atau bisa dalam bentuk yang lain Terkait Legasi ini Jadi Legasi itu Sahabatku sekalian Itu bisa berupa Apa saja ya Jadi Dia bisa berupa Benda-benda Materi-materi Bangunan-bangunan Yang bermanfaat Seperti tadi Masjid Mushola Lembaga pendidikan Pesantren Sumur Atau apapun Yang bermanfaat Tetapi Bisa juga berupa Ilmu pengetahuan Yang diajarkan Jadi Misalnya begini Ada keluarga Yang kalau Dia itu Memiliki Kemampuan Untuk mengajarkan Al-Quran Kepada orang-orang Di sekitarnya Maka kemudian Mereka ini Bapak Ibu Anak itu Ikut terlibat Dalam pengajaran Quran Mengajari Tetangga yang Tidak bisa Baca Quran Mengajari Masyarakat yang Tidak bisa Baca Quran Maka legasi Mereka berupa Ilmu pengetahuan Coba Bapak Ibu Bayangkan Seandainya Kita itu Bisa mengajarkan Surat Al-Fatihah Lalu Anas Al-Falak Al-Ikhlas Kepada seseorang Tetangga kita Atau siapapun orang Di sekitar kita Lalu Lantaran kita Mengajari dia Orang ini Akhirnya bisa Baca Al-Fatihah Bisa Al-Ikhlas Bisa Anas Bisa Al-Falak Dan ternyata Setiap kali sholat Dia gunakan Maka Orang ini Kemudian Setiap kali dia sholat Dan menggunakan Surat-surat itu Pahlanya ikut Mengalir kepada kita Itu legasi Kemudian Orang ini Ternyata Mengajarkan lagi Kepada anaknya Maka ketika Dia mengajarkan Kepada anaknya Atau mengajarkan lagi Kepada orang lainnya Maka kita pun Masih mendapatkan Share pahala Dari apa yang Dilakukannya itu Nah itu contoh bahwa Legasi itu bisa berupa Ilmu, pengetahuan Keterampilan Bahkan ya Hal-hal yang bisa kita Ajarkan kepada orang lain Yang bermanfaat Untuk mereka Bahkan Motivasi Semangat gitu Jadi contohnya gini Saya tidak punya uang Untuk membangun mesjid Saya tidak punya uang Untuk membangun pesantren Misalnya gitu ya Seseorang mengatakan Aku gak bisa Kalau suruh membangun mesjid Atau pesantren Karena aku gak punya uang Oke Tetapi ketika ada mesjid Lalu ada pesantren Lalu Anda kemudian Memotivasi orang-orang Agar memakmurkan Mesjid itu Agar menyekulahkan Anak kepesantren itu Lalu karena Dorongan Anda Karena motivasi Anda Orang-orang pada Datang ke mesjid Orang-orang pada Menyekulahkan Anak kepesantren itu Maka itu pun Legasi Anda tahu bahwa Dia sekolah disitu Lantaran motivasi Yang Anda berikan Dia rajin Solat disitu Lantaran motivasi Yang Anda berikan Setiap kali dia Solat kesitu Maka pahalanya Ikut mengalir kepada Anda Ini sesuatu yang Sifatnya Motivasi Kita bisa memberikan Legasi itu Berbentuk motivasi Maka Keluarga kita itu Bisa kita ajak Untuk ikut terlibat Di dalam proses Misalnya Mengedukasi Warga sekitar Memberikan motivasi Kepada warga sekitar Mengajak mereka Menuju kepada kebaikan Dalam bentuk contoh nyata Contoh praktis Dan seterusnya Jadi itu semuanya Berbentuk legasi Yang ketika Orangnya sudah meninggal dunia Tetapi orang-orang Yang mendapatkan Kemanfaatan Dan pengaruh ini Terus-merus Melakukan kegiatan Kegiatan kebaikan Itu akan bisa Mendapatkan Pahala Yang juga terus-menerus Nah seperti itu Jadi bentuknya sangat Beragam Bisa berupa Amal jariah juga Amal jariah itu Oke kemudian Tantangan yang mungkin Dihadapi dalam Membangun legasi Bersama keluarga Ini apa saja Ya Sama sekalian Kalau kita perhatikan Ada Realitas di Zaman kita sekarang Dimana Keinginan kita itu Sangat banyak ya Jadi Kita ngelihat Misalnya Medsos Itu menawarkan Sangat banyak hal Sehingga akhirnya Banyak sekali Orientasi-orientasi Yang ditawarkan Di dunia Media sosial saat ini Itu Yang bercorak Duniawi Duniawi Jadi Orang-orang itu Berpikir Contohnya seperti ini Bagaimana Kalau punya uang itu Ayo jalan-jalan Ke healing Kalau istilah mereka Ayo healing Tapi healingnya itu Dalam bentuk jalan-jalan Jadi akhirnya mereka Menghabiskan duit itu Untuk sesuatu yang Sekedar jalan-jalan Sekedar senang-senang Mereka tidak berpikir bahwa Uang yang Bisa mereka kumpulkan itu Sebetulnya Bisa mereka Gunakan bersama-sama Untuk mewujudkan Sebuah legasi Bersama keluarga Jadi diantara Tantangannya itu Adalah tantangan Pragmatisme Yang itu muncul Berbarengan dengan Sangat kuat ya Sangat kuat Berbarengan dengan Medsos Dengan internet Dengan media-media Informasi dan komunikasi Yang menawarkan Sangat banyak hal Sehingga akhirnya Orang-orang itu Tidak memiliki Fokus untuk Melakukan kebaikan-kebaikan Tertentu Yang padahal Apabila kita itu Nabung ya Sama-sama Nabung Saya tadi Dalam perjalanan ke sini Itu membaca Sebuah artikel pendek Tentang Anak-anak SD Yang mereka itu Nabung Sejak kelas 1 Sampai kelas 6 Nabung terus-merus Memang Diprogram untuk Nabung ya Yang sampai akhirnya Ketika mereka itu Kelas 6 Maka mereka itu Bisa Bareng-bareng Naik pesawat gitu Jadi uang tabungannya itu Digunakan untuk Membeli tiket pesawat Ke sebuah lokasi Pulang balik Jadi Membeli Pesawat Apa Tiket pesawat itu Untuk bisa naik pesawat terbang Ke sebuah tujuan tertentu Dari hasil menabung mereka Kelas 1 Sampai dengan Kelas 6 SD Itu sesuatu yang menarik Saya juga Pernah ketemu dengan Seorang Pengelola Kawasan Lingkungan Di Jogja Dia Mengelola Satu lahan Yang Sebetulnya itu Milik pemerintah Tetapi Dia Punya Punya izin Pengelolaan Dimana Dia mengajak Kepada Anak-anak sekolah Dari Kelas 1 SD Ini terutama Untuk Sekolah-sekolah Yang Coraknya itu Berkelanjutan Seperti Ibun Abbas Misalnya SD-nya di Ibun Abbas Bahkan dari TK ya TK SD SMP SMA Itu di sekolah yang sama Dia mencari sekolah yang seperti itu Dia mulai program itu dari kelas 1 SD Jadi kelas 1 SD Dia ajak menanam pohon Jadi Anak kelas 1 SD itu nanam pohon semuanya Di lahan itu Dibagi-bagi kawasan-kawasannya gitu Lalu Kalau dia lulus SD Berarti sudah 6 tahun pohon itu Ketika SMP Tambah 3 tahun 9 tahun Ketika dia SMA Tambah 2 tahun 12 tahun Jadi dia memilih pohon Yang dalam waktu Sepuluh tahun itu Sudah bisa dipanen Kalau jati mungkin 20 tahun Ya itu terlalu lama Jadi dia memilih pohon-pohon Yang hitungannya 10 tahun itu Bisa dipanen Sudah bisa digunakan Maka ketika Anak-anak ini sudah SMA Mereka terkejut Karena Ternyata mereka itu punya pohon Yang bisa dipanen Saya ingin tunjukkan Teman-teman sekalian Bahwa Cara-cara seperti ini Itu adalah kadang-kadang Cara-cara yang Tidak Pernah Terbayangkan Karena kita merasa Bahwa Itu sesuatu yang Sangat lama Misalnya contohnya Kelas 1 SD nabung Kelas 6 SD Itu baru Bisa terkumpul Tetapi Bisa mencukupi Untuk Membeli tiket pesawat PP Menunggu 6 tahun Itu kadang-kadang terasa Ya Allah itu masih 6 tahun lagi Atau kalau menunggu 12 tahun Oh masih 12 tahun lagi Padahal Kalau kita itu konsisten Meskipun nabungnya Sedikit-sedikit-sedikit Ternyata bisa Ketika kita menanam Itu tanamannya Masih kecil Tapi 10 tahun kemudian Ternyata sudah gede Bisa menjadi Menjadi Pohon yang Yang bisa Dimanfaatkan kayunya Sehingga kayunya itu Mau dijual bisa Mau dijadikan furniture bisa Dijadikan sebagai Alat-alat Sekolah bisa Dan seterusnya Jadi yang dibutuhkan itu Adalah Bagaimana Kita Memiliki Sebuah Fokus Untuk Projek Legasi Yang kita inginkan Tidak tergerus oleh Keinginan-keinginan Sesaat Seperti Keinginan semata-mata Bersenang-senang Atau Keinginan semata-mata Pragmatis Tetapi kita Mampu Untuk berpikir Jangka panjang Bahwa Yang Kita lakukan ini Mungkin Hanya nabung sedikit Sedikit Tetapi Kalau kita konsisten Menabung yang sedikit itu Nanti pada sekian tahun kemudian Kita akan bisa membangun Sesuatu Atau seperti anak SD dan SMP Sekian Tahun yang lalu Kira-kira Tiga tahun yang lalu Yang dikisahkan Tujuh anak Ya Yang Mereka itu Kisaranya ada Ada yang anak SD Ada yang anak SMP Ada yang anak SMA Tapi tujuh anak ini Itu Bisa Iuran Korban Satu sapi Yang Yang ditanggung oleh tujuh orang itu Nah tujuh anak ini Itu ada yang pelajar SD Ada yang pelajar SMP Ada yang pelajar SMA Mereka menabung Dalam waktu satu tahun itu Dari uang jajan Yang diberikan oleh orang tuanya Yang mereka sama sekali tidak sentuh Untuk makan Untuk jajan Dan betul-betul mereka tabung Yang tujuannya adalah Untuk bisa mendapatkan Satu porsi korban Dan ternyata setelah setahun Bisa mendapatkan Satu porsi korban Bertujuh Cukup untuk menjadi Satu sapi Coba kita bayangkan Ini kan Satu orientasi yang fokus Bahwa aku fokus Ingin melakukan sesuatu Meskipun harus ditempuh Dengan waktu yang lama Tetapi Itu akan bisa terwujud Apabila kita konsisten Karena kita tidak tergoda Misalnya kalau Godaan Tadi saya cerita Godaan kita sangat banyak ya Ada tawaran-tawaran di medsos Eh Kuliner ini Jalan-jalan ini Pergi ke sini Akhirnya uang yang sudah kita tabung Habis untuk jalan-jalan Habis untuk Ikut Pertunjukan konser tertentu Di Malaysia Tonton pertunjukan tertentu Di Singapura Atau dimanapun Jadi pada akhirnya Kemudian tawaran-tawaran medsos ini Seringkali Menyelewengkan Ini tantangan ya Tantangan yang menyebabkan Kadang-kadang Kita menjadi tidak bisa fokus Saking banyaknya Tantangan-tantangan itu Nah kalau kita mampu Mengatasi ini Kita sudah fokus Kepada niatan semula Bahwa Kita bertekad Membangun satu legasi tertentu Maka Itu nanti akan kita bisa Wujudkan bersama dengan Keluarga kita Meskipun mungkin Harus memakan waktu yang cukup lama Untuk membangunnya Nah ini yang harus Harus diatasi tantangan ini Tantangan pragmatisme Yang kadang-kadang Menyelewengkan Dari tujuan semula Ya ini pentingnya dalam Menanamkan mindset Legasi jangka panjang Ini penting ya Nah ini Kan Mungkin di awal Bisa lah kita Bicarakan dengan keluarga Kita nanti mau Mau mencapai ini Caranya begini Nah tapi Seiring berjalannya Waktu ini kan Butuh penguat Penguat bagaimana Yang bisa saling menguatkan Ya Jadi Kalau kita sudah mulai Masuk ke Satu proyek Legasi tertentu Maka yang Perlu kita Lakukan kemudian Itu adalah Memang harus Melengkapi dengan Pengelolaan yang baik Nah pengelolaan yang baik itu Misalnya contohnya Kalau tadi saya gambarkan Ah Tadi saya gambarkan Misalnya ada bentuk-bentuk Kelembagaan Ada Keluarga tertentu Yang memang menjadikan Legasinya itu Sebagai EASAN atau Lembaga milik keluarga Boleh ya Itu pilihan gitu Tapi ada juga yang Legasinya itu Meskipun itu bermula dari keluarga Dia ingin kontribusikan itu Ke masyarakat luas Maka kemudian dia membangun Kelembaganya Bersama dengan masyarakat Sehingga akhirnya menjadi Lembaga milik publik Yang punya Akutabilitas publik Nah apapun bentuknya Apakah itu Lembaga milik keluarga Atau lembaga milik publik Yang harus dipastikan adalah Adanya Profesionalitas di dalam Pengelolaannya Inilah yang nanti Akan bisa Menjadi Penjaga Dari Keberlanjutan Cita-cita Untuk membangun Legasi itu Contoh misalnya Satu keluarga Ini Saya ambil contoh Biar praktis Saya Di dalam keluarga saya Saat ini Saya bersama dengan Keluarga saya Itu Punya cita-cita Untuk membangun Sebuah Balai Quran Kecil ya Tidak Bukan pesantren besar Kayak Ibn Abbas ini Tapi Satu balai saja Yang kira-kira Setiap angkatan itu Maksimal-maksimalnya Hanya 50 orang Yang kita tampung disitu Jadi kecil Gak sampai ratusan Gak sampai ribuan Hanya 50 saja Nah cita-cita Sederhana ini Bahwa Kita punya balai Quran Untuk mendidik Orang Sejak dari Yang belum bisa Baca Quran Yang sudah baca Tapi belum bagus Lalu kita buat Tahsin Quran Lalu kemudian Yang sudah bagus Pelajaran tahsinnya Kemudian menjadi tahfit Dan seterusnya Kita Mau Memberikan Pengajaran-pengajaran Quran Kepada masyarakat sekitar Yang Kapasitasnya itu Karena memang itu kecil Itu hanya sekitar Lima puluhan orang Disini Kita harus membangun Satu kelembagaan Yang Bagus Yang Dengan kelembagaan Bagus ini Maka Nanti akan bisa Menjadi Cara kita Untuk Melanjutkan Dan Mengawal Projek itu Sehingga Tidak berhenti Hanya pada Satu generasi Kalau Dijamin Kalau Dalam konteks Umum Ini berlaku Dalam konteks Apa saja Itu Misalnya Organisasi Partai politik Ormas LSM Atau apa saja Itu kalau Bergantung kepada Ketokan seseorang Maka umurnya Seumur tokoh itu Tapi kalau kita Mampu membangun Organisasi Lembaga yang Sehat Yang baik Maka Tokoh itu Bisa silih Berganti Organisinya Terus berjalan Saya ambil contoh Yang sudah Gede Biar Lebih gampang Misalnya Yang sudah besar itu Yang sudah sangat terkenal Misalnya Pondok pesantren Gontor Nah pesantren Gontor itu Pemimpinnya silih Berganti Tetapi Disitu Terus saja Gontor itu Diminati orang Gontor itu Akan menjadi Satu Pondok pesantren Yang Melegenda Jadi tidak Bergantung kepada Ketokan orang per orang Tetapi Disitu ada Sistem yang berjalan Disitu ada Lembaga yang baik Sehingga akhirnya Bisa menjadi Salah satu Lembaga pendidikan Di Indonesia Yang eksis Nah Saya tertarik Dengan satu studi Yang dilakukan oleh Dilakukan oleh Seorang Peneliti di Amerika Serikat Mereka meneliti tentang Ratusan Perusahaan Yang Eksis bertahan Dan akhirnya Dari Sekian banyak itu Terpilih hanya Beberapa Lembaga Usaha Yang umurnya Sampai dengan Lebih dari 100 tahun Kalau ada Satu usaha Yang umurnya Usaha itu Lebih dari 100 tahun Itu pasti Sesuatu yang Sangat hebat Pasti ada Kuncinya Nah ternyata Salah satu kuncinya Itu adalah Pada Sikap Kepemimpinan Bahwa Sang pemimpin itu Dia punya Idealitas yang tinggi Untuk mengembangkan Lembaganya itu Tetapi Punya sikap yang Humble Jadi dia itu Orang yang Nyaman berinteraksi Orang yang bisa Melakukan Aktivitas bersama Dengan Karyawan Dengan staff Dan seterusnya Meskipun dia punya Cita-cita yang sangat tinggi Nah Para pemimpin lembaga Yang seperti itu Yang tidak Mementengan ego Pribadinya Yang mereka itu Tidak berpikir bahwa Ini milikku Tetapi dia bisa Mengajak semua orang Yang berada di dalamnya itu Memiliki keterlibatan Yang pada akhirnya Kemudian dia Terlibat Secara sukarela Orang-orang itu Merasa disapa Orang-orang itu Merasa Dia diarigai Meskipun Sebagai tukang sapu Sebagai tukang kebersihan Sebagai Satpam Sebagai tukang parkir Tetapi mereka semua itu Merasa diperhatikan Di lembaga itu Nah ini Hasil studi yang Ditulis dalam buku From Good to Great Yang menyatakan bahwa Lembaga-lembaga Perusahaan-perusahaan itu Bisa bertahan Lebih dari 100 tahun itu Salah satunya adalah Karena Memiliki Sikap-sikap Kepemimpinan yang positif Sehingga oleh karena itu Sahabatku sekalian Ini yang harus kita jaga Jadi Apakah Legasi ini akan Diwadahi Di dalam satu Lembaga yang sifatnya Keluarga Atau lembaga yang sifatnya Publik Itu tidak jadi masalah Tetapi yang penting Kita perhatikan adalah Bahwa pengelolaannya Itu adalah pengelolaan Yang baik Pengelolaan yang profesional Itu yang nanti Akan bisa menjaga Kontinuitasnya Kalau tidak ada itu Itu nanti Hanya bertahan Sampai dengan Para pendiri Setelah pendirinya Tidak ada Maka Itu tidak ada yang merusakkan Karena Tidak terkeluar dengan baik Ini yang harus kita jaga Kan ada paradigma Kalau di Kalau saya dengar Di Cina itu Yang Generasi pertama itu Yang membuat Generasi kedua itu Yang Masa jaya Generasi ketiga ini Rusak ini biasanya Dikline ya Turun ya Iya turun ya Ini bisa dihindari Kalau Tadi tadi ya Apa Kuat atau Misinya Sistemnya Bukan personnya Kemudian ini Ustadz Ada gak Ustadz Manfaat Psikologis dan emosional Dari membangun Legasi bersama keluarga Ya Ini sangat penting ya Teman-teman sekalian Bahwa Kenapa Kalau kita membangun Legasi itu Hendaknya kita Melibatkan keluarga kita Itu supaya Sekaligus itu Menjadi satu Projek Kebersamaan Yang Menguatkan Ikatan-ikatan Kekeluargaan Sehingga Itu Akan bisa menjadi Salah satu Alasan yang kuat Bagi kita Untuk terus Menjadi satu Keluarga yang utuh Untuk menguatkan Keutuhan keluarga Menguatkan Ketahanan keluarga Karena kita memiliki Satu legasi Yang kita jaga Secara bersama-sama Sehingga kita Tidak ingin bahwa Legasi yang kita Bangun ini menjadi Hancur atau Berantakan gitu Kita Melihat bahwa Kalau kita mampu Membangun legasi Bersama dengan Keluarga itu Akan bisa Menyebabkan Keluarganya bisa Menjadi lebih Solid Karena semuanya Merasa Ikut memiliki Dan ikut Bertanggung jawab Untuk Meneruskan Nah jadi Teman-teman sekalian Legasi tadi Tidak hanya Berbentuk materi Seperti Bangunan Atau Pesantren Sekolahan Apapun Yang seperti itu Tetapi tadi Bisa berupa Sebuah amal tertentu Seperti pengajaran Mengajarkan Quran Ilmu Pengetahuan Atau bahkan Spirit Motivasi Orang-orang yang Suka mengajak Orang lain melakukan Kebaikan Kebaikan Itu adalah Bagian dari Cara kita Untuk Mengajak Menuju kebaikan Yang Itu nanti akan Bisa kita Dapatkan Pahalanya Sampai dengan Ketika kita pun Sudah tidak ada Nah cara seperti ini pun Kita melibatkan keluarga Artinya Tidaknya kita juga Mengajak keluarga Untuk memiliki Spirit yang sama Misalnya Contohnya ya Kalau misalnya Kalau sebagian Di antara kita Tadi saya ceritakan Ada yang mampu Membangun mesjid Ada yang mampu Membangun pesantren Yang lainnya Mengatakan Aku tidak bisa Membangun mesjid Tidak bisa Membangun pesantren Kalau gitu Aku akan mengisi saja Lalu Libatkan anaknya Ayo nak Itu ada mesjid Yang bagus Ayo kita ikut Libat untuk Memakmurkannya Meskipun mungkin Kita hanya sebagai Tukang parkir Atau tukang kebersihan Di situ Tapi kita bisa ikut Memakmurkannya Itu sudah bagian Dari legasi Yang bersama Dengan keluarga Jadi Saya punya contoh Ini tetangga Dimana Dia Mendedikasikan dirinya Itu untuk Membersihkan Lingkungan mesjid Jadi ada Mesjid di kampung saya Dan kemudian Namanya Kalau mesjid kampung Itu ya Pengelolaannya Sederhana ya Model orang kampung Tetapi Di situ ada banyak Orang-orang yang Merelakan dirinya Untuk membantu Meskipun dia Bukan takmir Bukan pengurus mesjid Tapi dia merelakan dirinya Tiap pagi Dia dengan anaknya Itu nyapu mesjid Nah Ini contoh Bahwa dia melibatkan Keluarga Dia mengajak anak-anaknya Untuk ikut Membersihkan mesjid itu Sehingga Akhirnya Tradisi Kebaikan itu Kalau Dia merasa Aku tidak mungkin Bangun mesjid seperti ini Sudahlah aku ikut Membersihkan saja Maka ketika Orang-orang Merasa nyaman Datang ke mesjid Karena mesjidnya bersih Datang ke mesjid Menjadi nyaman Karena mesjidnya Sudah dibersihkan Itu maka dia pun Menempatkan pahalanya Dan disini Yang menarik bagi saya adalah Dia tidak sendirian Dia melibatkan anaknya Nah ini penting bahwa Hendaknya Kalau kita memiliki Satu legasi Yang kita Jadikan sebagai Projek kebaikan itu Kita melibatkan Anak-anak Karena melibatkan keluarga Karena itu sekaligus Sebagai bagian dari Cara kita untuk Bukan hanya menanamkan Nilai-nilai kebaikan Pada keluarga kita Tapi juga untuk Menguatkan Kebersamaan Menguatkan Sendi-sendi kebersamaan Dalam Kedepan berumah tangga kita Bersama dengan Semua anggota keluarga Nah ini yang Perlu kita Wujudkan Bentuknya bisa bermacam-macam Ya teman-teman Silahkan Bermimpi dengan keluarganya Apa yang akan dilakukan Legasi apa Yang bisa di Wujudkan bersama Dengan keluarga Kecil atau besar Itu tentu Masing-masing kita Akan memiliki Size ukuran sendiri-sendiri Ya Kalau mampu Membuat yang besar Seperti Pondok pesantren E. Prumabas Yang besar ini Alhamdulillah Kalau tidak mampu Sudahlah apa yang bisa dilakukan Untuk Tetap kita Memiliki satu legasi Yang bisa Menambah Amal Pahala kebaikan kita Setelah kita nanti meninggal Kita tetap memiliki Nilai jariah kebaikan Dari Apa-apa yang kita lakukan itu Nah ini yang perlu kita bangun Bersama dengan keluarga Masya Allah Luar biasa sekali Terakhir mungkin Ada pesan dan saran Untuk Keluarga Pemirsa Ebas KTV Di rumah Yang baru mau memulai Atau baru kepikiran Membangun legasi Iya teman-teman sekalian Pondasinya ada dalam surat Yasin Kalau kita Di antara sebagian Warga kita Ada yang tiap jumat Membaca surat Yasin Di masyarakat itu Itu nanti Salah satu Dalam surat Yasin itu Kita akan ketemu dengan ayat Nah dalam ayat itu Allah menyatakan Sesungguhnya Kamilah yang menghidupkan Yang sudah mati itu Dan kami mencatat Apa-apa perbuatan mereka Yang telah berlalu Pada penggal ini Berarti yang Allah Catat dari kita Itu adalah Kehidupan Perjalanan kehidupan kita Sampai wafatnya Sejak kita lahir Dan lebih khusus lagi Setelah kita mulai Akhil balik Semenjak kita dikatakan Sebagai Orang yang sudah Mukallaf Maka mulai dicatat Amal kebaikan Dan keburukan kita Sampai akhir ayat Sampai mati Berhenti di situ Tetapi Ayat ini Diteruskan dengan Wa'asarohum Dan Bekas-bekas Peninggalan mereka Asar Jejak-jejak Peninggalan mereka Jadi yang Allah Catat kepada kita Baik ataupun buruk Itu bukan hanya Amal perbuatan Sampai dengan kita mati Tetapi Ada yang Allah Masih catat Entah itu kebaikan Atau keburukan Meskipun orang yang sudah mati Karena Setiap manusia Punya asar Setiap manusia itu Punya legasi Setiap manusia itu Punya jejak-jejak Peninggalan Oleh karena itu Sahabat sekalian Pastikan bahwa Jejak peninggalan kita itu Hanya yang Baik-baik saja Jadi saya Ambil contoh Misalnya gini Ini saya ambil contoh Yang buruk dulu ya Misalnya gini Ada orang yang tidak pernah Mabuk Misalnya Tapi kemudian dipengaruhi Sampai dia akhirnya Menjadi pemabuk Nah Setiap kali Orang ini mabuk Meskipun sudah Tidak diajak lagi Sama si Orang yang ngajak tadi itu ya Tetapi dia ngajak Dia mabuk ini Karena dulu diajak Dan dibiasakan Maka setiap kali dia mabuk Dusanya masih mengalir Kepada orang yang Mengajak pertama kali itu Nah itu namanya asar Itu namanya Jejak legasi yang buruk Jadi ada orang yang Dulunya gak pernah berpikir Untuk curang gitu Tapi akhirnya Diajak teman-temannya Kamu nanti gak bisa hidup disini Kalau tidak curang Kamu harus menipu Maka cara menipu Caranya begini Ini cara aman Lalu Dia yang tidak pernah berpikir Menipu itu Akhirnya menjadi penipu Ulung gitu Setiap kali dia melakukan Aksi penipuannya itu Maka orang yang pertama kali Mengajari dan mengajaknya itu ya Orang yang telah menjerumuskan dirinya itu Maka dia pun akan ikut Mendapatkan Dosanya Karena Dosa itu dilakukan Dampak dari dulu dia Mengajak Oleh karena itulah Teman-teman sekalian Pikirkan bahwa Yang Allah catat dari kita Bukan hanya perbuatan Sampai dengan kita meninggal Tetapi yang Allah catat dari kita Yang Allah tetapkan kepada kita Adalah termasuk Jejak-jejak peninggalan kita Meskipun kita sudah meninggal dunia Sekarang jejak kita apa? Nah Jadi Jejak ini Itu Bisa menjadi Satu Kesemangatan bersama Dalam satu keluarga kita Apa jejak langkah Yang kita tinggalkan Di muka bumi ini? Sebagian Ulama kita Memberi contoh kepada kita Mereka punya jejak-jejak Berupa Buku-buku yang bermanfaat Kitab-kitab turot Yang sangat bermanfaat Bagi kita semuanya Kalau ulama di Indonesia Saya kira kita Semuanya tidak akan mengenal Buya Hamka Kalau beliau tidak menulis Al-Azhar dan buku-buku lainnya Ada sangat banyak ulama di Indonesia Tetapi Kita tidak banyak mengenal mereka Karena tidak ada jejak peninggalan Dalam bentuk Buku Tulisan Sebagian ulama meninggalkan Jejak dalam bentuk Pesantran-pesantran Yang sampai sekarang masih Ada banyak santrinya Maka Beliau dikenang Bahwa ini dulu Didirikan oleh Kiai siapa Kiai siapa Dan pesantrinya masih Eksis sampai sekarang Maka Mereka dikenang Dan mereka punya legasi Dari bentuk-bentuk Lembaga-lembaga pendidikan Adapun kita Sesuai saja dengan Kondisi dan situasi kita Sesuai dengan kemampuan kita Masing-masing Apakah Kita akan Memiliki satu legasi Dalam bentuk Hal yang Memberikan kemanfaatan luas Misalnya ya Ada orang mengatakan Di Gunung Kidul Itu banyak sekali Daerah-daerah kekeringan Lalu kemudian Saya Punya uang Untuk membuat satu sumur Keluarga kita ini Punya Kemampuan kita Iuran satu keluarga Untuk membuat satu Sumur Yang sumurnya Dikali dari Air bawah tanah Dan sekarang sudah sangat Ada beberapa ya Kemarin ada lembaga-lembaga Cerite Yang menceritakan ke saya Lembaga cerite ini Sudah punya tujuh Sumur Yang dikontribusikan Untuk masyarakat Dan tentu Masih sangat banyak lagi Sumur yang dibutuhkan Di Gunung Kidul Misalnya Jadi ini contoh Bahwa kalau bentuknya Adalah kemanfaatan Maka sepanjang sumur itu Masih terus-menerus Dimanfaatkan Pahlanya akan terus-menerus Mengalir kepada Orang itu Ini sesuatu yang Bisa kita wujudkan Bersama dengan Keluarga Saya punya contoh lagi Ada tokoh di Jogja Allahyarham Saya sepertamanya Ustadz Sunarti Sahuri Ketua Dewan Da'wah Islamiyah Jogja Allahyarham Beliau itu punya Legasi berupa Membangun masjid Dimana-mana Dan setiap kali ada Panitia Membangun masjid Maka kemudian beliau Hadir Membawa Sejumlah bantuan Dari keluarganya Jadi beliau akan mengatakan Ini titipan dari istri saya Sekian juta Titipan dari anak saya Sekian juta Jadi Beliau yang membangun masjid itu Melibatkan keluarganya Bukan hanya Legasinya Pak Sunarti Pribadi Tapi melibatkan Keluarganya Ini contoh Seandainya Mesid-mesid Di Jogja Dan Jawa Tengah Itu Kelak Ditanya oleh Allah SWT Siapa saja amalnya Yang ada disini Maka Pak Sunarti Sahuri Dan keluarganya itu Banyak banget Akan ada sangat banyak Mesid di Jogja Dan Jawa Tengah Dimana Pak Sunarti Sahuri Dan keluarganya itu Memiliki kontribusi Untuk Membantu Pembangunan masjid itu Ini contoh Kita tidak harus Membangun satu masjid sendiri Teman-teman Tetapi Kalau ada panitia Pembangunan masjid Datang ke rumah kita Pahami itu sebagai legasi Beritahu anak-anak Ini ada panitia Pembangunan masjid Kamu punya uang berapa Ayo titipkan disini Bareng-bareng Sehingga kita punya Legasi keluarga Di masjid itu Ada lagi panitia Pesid Atau Pesantren datang Dan mengajak Itu jangan Jangan dilihat Secara Negatif Dengan mengatakan Ini orang minta-minta Bantuan Tapi pahamilah Itu sebagai orang yang Sedang mengajak kita Untuk membangun legasi Karena Tidak semua dari kita Harus membuat masjid sendiri Tidak semua dari kita Harus membuat pesantren sendiri Sebab kalau Semua dari kita Membangun masjid sendiri Membangun pesantren sendiri Nanti kebanyakan masjidnya Jadi Ada Lebih Lebih Utama Kalau kita Ada Panitia-panitia Yang memang sudah Hadir untuk Mengajak kita Itu saja Kita ikut Terlibat di dalamnya Sehingga legasi kita Berbentuk Banyaknya Kontribusi Keluarga kita Di berbagai Masjid-masjid Di berbagai Pesantren Di berbagai Sekolah Dan seterusnya Termasuk ketika Tidak diminta Bagaimana caranya Kalau tidak diminta Begini Anda menyakulakan Putra-putri Di pesantren Di pesantren itu Ada rate Ada Biaya masuk Biaya bulanan Biasanya Pilihan-pilihan ya Ada Pilihan satu Pilihan dua Pilihan tiga Misalnya gitu Ada yang harganya fake Bahwa tiap bulan sekian Ada yang memberikan Pilihan-pilihan Ketika Anda Mengambil pilihan tertinggi Maka sebetulnya Anda sudah ikut Terlibat Dalam proses Membantu orang lain Yang ada di situ Kemudian Tanpa diminta Anda mengatakan Bahwa Saya Perbulan Bayar SPP Bayar bulanan Anak esat sekian Sesuai ketentuan Pesantren Tetapi Saya lebihkan sekian Ini untuk Proses Pembangunan Pesantren Tanpa harus diminta Jadi Tidak semua Pesantren itu Mengedarkan Proposal Untuk Masyarakat Karena Mereka Menjaga Ifah Menjaga Muruah Tetapi Kita Itu bisa melakukannya Tanpa harus diminta Jadi jika Anda semuanya Memiliki Putra-putri Yang ada di pesantren Misalnya Maka Lebihkan saja Sepanjang Anda mampu Lebihkan saja Supaya kemudian Itu nanti Bisa menjadi Ikut Anda Dalam besarnya Pondok pesantren itu Ada Kontribusi Anda Bersama dengan Keluarga Jadi Tanpa harus membuat Pesantren sendiri Tapi Anda bisa Ikut terlibat dalam Proses Membesarkan Pesantren itu Dan itu akan menjadi Legasi Yang Menjadi Amal kebaikan Sampai setelah kita Meninggal dunia Begitu Mudah-mudahan Kita semuanya Bisa mewujudkan Insya Allah Luar biasa Luar biasa Sekali ini Bisa dengan Apapun Amal jari Dan harus Ditinggalkan Yang baik-baik Jangan sampai Yang buruk itu Tetap mengikut Ke kita Sampai kita Meninggal Insya Allah Luar biasa Sekali Baik Pemirsa Ebas KTV Dimanapun Anda Berada Sudah Satu jam Kira-kira Sudah Satu jam Ini saya bersama Ustaz Cahyadi Membahas tentang Legasi Intinya Jangan sampai Kita meninggalkan Hal-hal buruk Kita harus meninggalkan Hal-hal baik Yang harus Bisa diteruskan Oleh anak keturunan Kita nanti Seperti itu Oh iya Mohon maaf Untuk hari ini Tidak live Jadi tidak bisa Ada pertanyaan Via live Biasanya ada Ada pertanyaan Dari Youtube Dari chat live Mohon maaf Hari ini Kita rekaman Jadi Sampai jumpa Di Kajian parenting berikutnya Saya pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh